Koma kamu, panggil kayak biasa, sayang. Kenapa sih mesti kayak begini ngomongin tentang keluarga, rumah tangga? Kenapa mesti di sosial media? Nggak bisa kita bicara baik-baik. Seperti biasa kita ngobrol berdua, bercengkrama. Dan bahwa isu keretakan rumah tangga antara Sarwenda dan Ruben Onsu, kabarnya semakin menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja nih guys. Jadi guys, baru-baru ini ada momen di mana Sarwenda berserta dengan anak-anaknya dan juga Jordi Onsu pergi berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk sang ibunda yang sedang dirawat di rumah sakit nih guys. Dan tentunya pada kesempatan itu, Sarwenda sempat mengupload foto kebersamaan mereka tanpa kehadiran dari Ruben Onsu. Dan hal ini membuat warga Ned semakin penasaran akan kondisi keluarga atau rumah tangga dari Sarwenda dan Ruben Onsu. Pada kesempatan itu juga, Sarwenda sempat diwawancarai oleh awak media dan tentunya ya seperti biasa Sarwenda ngeles pada saat ditanya di mana Ruben Onsu. Dia agak bingung menjawab, tapi Sarwenda hanya menjelaskan bahwa dia pergi bersama dengan anak-anaknya dan juga Jordi Onsu tanpa kehadiran dari Ruben Onsu tentunya. Yang pasti kita berharap yang terbaik saja untuk keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Semoga mereka baik-baik saja dan semoga isu keretakan dari rumah tangga ini hanyalah sekedar isu karena mungkin ditegaskan juga gitu ya Sarwenda ini tidak pulang ke rumah Ruben Onsu karena mungkin rumah mereka sedang dalam renovasi. Pembangunannya masih belum selesai, makanya untuk sementara waktu Sarwenda tinggal di rumah cicinya. Dan memang untuk mempermudah Sarwenda juga untuk bolak-balik ke rumah sakit di daerah Karawaci guys. Dan mungkin kita tunggu juga ya komentar atau respon dari Ruben Onsu terkait isu-isu yang beredar di masyarakat tentang keretakan rumah tangga mereka. Karena walau bagaimanapun kita semua pasti menunggu gitu ya kabar atau klarifikasi dari Ruben Onsu terkait berita-berita miring yang beredar. Intinya gue mendoakan semoga keluarga Ruben Onsu dalam keadaan baik-baik saja dan semua berita-berita miring itu hanyalah gosip belaka. Kira-kira aku bujuk-bujuk supaya Thalia Tania pulang gitu. Kalau Onyo dia bilang dia mau nemenin gitu. Yang nemenin Onyo sama sus aku cewek supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu. Ada cewek yang nemenin gitu. Pilihnya, sama Angkel jauh lebih? Angkel bolak-balik. Angkel bolak-balik karena kan Angkel ada kerjaan juga di rumah. Iya betul. Terus? Ya wajarlah ditemenin sama anak, ditemenin sama saudara, ditemenin sama orang tua gitu kan ya. Wajar banget gitu. Cuman kan, kalau netik kan kadang kayak, kok deket banget gak deket salah. Ntar gak deket dibilangnya. Gak sayang. Serba salam, sabar aja. Iya emang serba salam. Tapi abis ini budak mau kemana? Abis ini mau pulang, mau pulang gitu. Aku kebetulan lagi tinggal di rumah, aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah anti Wendy gitu. Jadi pulang di rumah anti Wendy. Karena kan biar bolak-baliknya juga gampang lah. Udah berapa lama kan? Udah berapa lama ya kita tinggal di rumah anti Wendy udah lama? Udah bulan. Dua bulan ya? Mau dua bulan. Iya ya. Iya biar gampang lah gitu ya kan. Ada saudara ya tinggal di rumah saudara. Ruben Onsu dan keluarganya selalu menjadi sorotan publik, terutama ketika mereka melakukan kegiatan bersama. Belum lama ini Ruben Onsu terlihat asyik liburan bersama anak-anaknya di Taman Safari, sebuah destinasi wisata populer di Indonesia. Namun kehadiran Ruben tanpa istrinya, Sarwenda, menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar, Mengapa Sarwenda tidak ikut dalam liburan ini? Ruben Onsu membagikan vlog ketika sedang berlibur di Taman Safari Bogor bersama ketiga anaknya, yaitu Betran Peto, Talia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu. Vlog ini tentu saja langsung menyita perhatian para netizen. Lantaran diunggah di tengah-tengah ramai kabar keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda. Ruben Onsu temenin Betran, Talia, Tania, eksplor wahana permainan, judul vlog terbaru Ruben Onsu, yang tayang di channel Youtube The Onsu Family, pada Kamis 9 Mei 2024. Melalui video tersebut, tampak momen ketika Ruben Onsu mendampingi anak-anaknya yang sedang memberi makan beberapa harimau di Taman Safari Bogor. Presenter berusia 40 tahun itu terlihat menggendong anak bungsunya, yang ketakutan saat akan memberikan makanan untuk harimau, Nia maunya digendong ayah, kata Tania. Setelah puas memberi makan harimau, Ruben Onsu dan ketiga anaknya lantas mencoba memberi makan gajah yang ada di Taman Safari Bogor. Tak berhenti sampai di situ, ketiga anak Ruben Onsu itu pun mencoba berfoto bersama para burung. Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu juga sempat menjajal menaiki kuda. Dari awal hingga akhir video ini, tak terlihat kehadiran Sarwenda. Hal ini pun memicu netizen melontarkan beragam spekulasi. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa setiap pasangan memiliki dinamika keluarga mereka sendiri. Mungkin saja Sarwenda memiliki kewajiban atau jadwal yang tidak memungkinkannya untuk bergabung dalam liburan tersebut. Sebagai seorang artis dan juga ibu rumah tangga, Sarwenda memiliki banyak tanggung jawab yang perlu diurus, baik dalam karir maupun keluarga. Kehadirannya yang tidak ikut dalam liburan tersebut bisa saja disebabkan oleh komitmen yang harus dipenuhinya di tempat lain. Kedua, bisa juga ada alasan pribadi yang tidak terlihat dibalik absennya Sarwenda dalam liburan keluarga ini. Mungkin saja ia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri untuk bersantai atau fokus pada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan saat berlibur di luar kota. Dalam setiap hubungan, penting untuk memberikan ruang dan waktu bagi pasangan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. Mengutip dari kolom komentar unggahan ini, banyak yang menyoroti ekspresi Ruben Onsu maupun Betran Peto ketika sedang berlibur bersama. Perasaan aku aja yang melihat Raut Onyu tidak seceria dulu. Senyum sumringah sekarang beda, seperti ada rasa sedih, ada perasaan yang lain ketika senyum. Komentar netizen, raut muka Ruben juga beda, enggak ada senyum semringah. Timpal netizen, gimana enggak sedih dia. Ayah dan ibunya pisah, dia juga kebawa-bawa berita hoax, padahal enggak ada sangkut pautnya. Imbuh netizen lain, memang ada yang kurang tanpa bunda enggak seru, kurang ceria. Komentar netizen lainnya. Selain itu, mungkin ada faktor lain yang memengaruhi keputusan Sarwenda untuk tidak ikut dalam liburan tersebut. Termasuk masalah kesehatan, proyek pekerjaan yang mendesak, atau bahkan keputusan bersama antara Ruben dan Sarwenda untuk membagi-bagi waktu antara kesibukan pribadi dan keluarga. Meskipun terlihat dari luar bahwa keluarga selebriti seperti mereka hidup dalam kemewahan dan kebebasan, namun kenyataannya mereka juga menghadapi tantangan dan kompromi seperti pasangan pada umumnya. Tentu saja, spekulasi dan asumsi dari publik tidak selalu mencerminkan kebenaran di balik layar. Terkadang, alasan sederhana yang mendasari keputusan seperti ini tidak selalu terlihat dari luar. Yang pasti, hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwenda telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik dalam kesuksesan karir maupun keharmonisan keluarga mereka. Sebuah liburan tanpa kehadiran satu anggota keluarga tidak harus dianggap sebagai indikasi masalah dalam hubungan mereka. Lebih baik memberikan mereka privasi dan dukungan untuk menjalani kehidupan pribadi mereka dengan damai.